Intro Halo pemirsa, apa kabar? Senang rasanya kita berjumpa kembali dalam program Aksure Doctor Sebuah program talk show yang membahas pertanyaan seputar kesehatan mengulas sebuah penyakit, gejala dan penyebab hingga penanganannya seperti apa langsung kepada sang dokter Inilah Aksure Doctor Lemak Tentu yang terbesit di pikiran Anda saat mendengar kata lemak ialah kenaikan berat badan Yup, benar sekali pemirsa, lemak merupakan salah satu penyebab terjadinya kenaikan berat badan Walaupun tidak semua jenis lemak yang menjadi penyebabnya Ada beberapa jenis lemak yang sulit dihancurkan oleh tubuh hingga memungkinkan terjadinya penumpukan lemak Penumpukan lemak bisa terjadi di berbagai daerah di tubuh kita diantaranya perut, pinggang dan juga lengan bawah Penumpukan lemak ini bisa membuat bentuk tubuh menjadi tidak bagus dan tentunya membuat berkurangnya rasa percaya diri seseorang Penumpukan lemak bisa terjadi karena berbagai macam faktor Faktor apa saja kah itu dan bagaimana mengatasinya Jawabannya akan dibahas di Aksyar Dokter episode kali ini Tapi sebelumnya kita coba tanyakan dulu yuk ke masyarakat kita Kira-kira bagaimana ya pendapatnya tentang penumpukan lemak ini So check this out Terus kalau perempuan ya tadi kita juga disebut bicara Kalau perempuan pasti masuknya ke apa namanya Lengan, lengan bawah, lalu juga ke paha, sama ya perut bawah kalau perempuan biasanya Untuk penumpukan lemak sih buat saya yang pertama itu di perut Dan yang kedua di paha, ketiga di lengan Yang saya tahu sih lemak itu bisa menumpuk itu kan karena tidak ada pembakaran dalam tubuh kan Jadi kalori yang kita makan kan manusia itu sehari itu kan hanya membutuhkan Kalau yang aktif mungkin sekitar 500 sampai 600 kalori Kalau mungkin yang tidak aktif sekitar 400an Ya kalau misalnya seandainya kalori yang dimakan lemak-lemak terus Ya pasti dia menumpuk dan tidak ada pembakaran Tidak ada olahraga ya itulah akhirnya Akibatnya pas jatuhnya ke jadi lemak ya Akhirnya muncul dimana-mana bagian itu Penyebabnya sih yang pertama Pasti karena makan terlalu banyak Enggak dijaga juga makannya terlalu banyak Terus kurang olahraga juga Saya itu masuknya yang ngejalaninnya sendiri ya Kalau saya cara paling gampangnya sebenarnya saya udah 2 tahun itu saya gak makan nasi Jadi saya hanya makan karbohidratnya paling nyarinya dari roti gandum sama kentang saya masih makan Terus sama tetap makan protein gitu kan sama sayur-sayuran Kalau buat saya sih kalau untuk treatment mungkin kita jogging-jogging ya Jogging-jogging kecil itu kan yang paling murah tanpa obat apapun Halo pemirsa bagaimana kabar anda? Senang sekali saya Dea Amelia dapat kembali hadir untuk menjumpai anda pastinya dalam Ask Your Doctors Dimana pemirsa kali ini saya akan mengajak anda untuk membahas sebuah topik yang pastinya sangat menarik sekali Yaitu penumpukan lemak pada tubuh kita Dan tentunya nanti kita juga akan mencari solusinya nih Kira-kira seperti apa solusinya? Pertanyaan seputar kesehatan tanyakan langsung pada dokter Dalam 30 menit ke depan bersama Ask Your Doctors kita akan bersama-sama mencari tahu penyebabnya Dan pasti pemirsa seperti biasanya saya tidak akan sendirian karena saya akan ditemani oleh narasumber kita So jangan kemana-mana saksikan terus Ask Your Doctors Ya pemirsa anda masih menyaksikan Ask Your Doctors bersama dengan saya Dea Amelia Dan sekarang pemirsa kita sudah teman nilai narasumber kita yaitu dokter Kevin Halo dokter apa kabar? Halo kabar baik Kabar baik ya dok ya Nah pemirsa dokter Kevin ini akan menemani kita untuk membahas permasalahan yang pasti ini akan menjadi topik yang pas sangat menarik banget nih untuk disimak Yaitu penumpukan lemak Nah khususnya untuk ada para wanita pasti penasaran kan Pasti juga pengen tahu banget nih gimana cara untuk mengatasinya nih dok Mungkin awal-awal dokter bisa menjelaskan dulu kepada para pemirsa Ask Your Doctors di rumah Kalau sebenarnya nih yang namanya penumpukan lemak ini tuh paling banyak dan paling disini terjadi bagian tubuh yang mana aja sih dok? Ya jadi pada pria dan wanita itu berbeda Oh berbeda ya dok ya Ya oke Jadi kalau pada pria itu kebanyakan di perut Oke buncit gitu ya Kalau pada wanita itu kebanyakan di pinggul, pantat, dan paha Oke 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 Lalu sekarang tuh women sangat kritikal terhadap lemak yang ada di lengan Ya bener, ya lengan bagian bawah sini ya dok ya bener banget Nah kalau kita berbicara mengenai bagian-bagian tubuh yang banyak sekali nih terdapat lemak yang menumpuk nih yang pemirsa ya Pasti kita penasaran kan itu kenapa sih bisa terjadi Bener nggak dok kalau misalnya penumpukan lemak itu terjadi karena adanya lemak yang jahat Nah misalkan kita mengetahui wah ada dua lemak nih ya dok ya Lemak baik yang memang dibutuhkan oleh tubuh kita dan juga ada lemak jahat gitu Itu memang bener nggak sih dok lemak jahat itu yang menumpuk? Betul, jadi lemak jahat itu selain dia menumpuk di bawah kulit Kenapa kita sebut jahat? Karena dia banyak menyebabkan morbiditas gitu ya Jadi banyak menyebabkan penyakit, berbagai macam penyakit yang bisa menyebabkan bahkan sampai kematian Nah kalau lemak yang jahat itu kebanyakan lemak yang berkumpul di anggota, di organ-organ dalam kita Organ yang penting, salah satunya di pebuluh darah tuh yang paling Yang bisa menyebabkan penyakit jantung, stroke dan sebagainya Atau yang misalnya di liver kita Oh di liver juga bisa dok? Ya, menyebabkan fat deliver, itu salah satunya Karena organ-organ dalam itu salah satu bagian yang sangat favorit untuk storing lemak Oh oke, i see Selain memang dari dulu ya, dia hobi storing lemak disitu untuk melindungi organnya Tapi kalau kebanyakan bisa membuat organ itu tidak berfungsi dengan baik Oke, jadi malah mengakibatkan dia hilang fungsi gitu ya dok ya? Hilang fungsi bahkan menyebabkan penyakit Oke, i see Nah dok, kalau kita berbicara mengenai sebuah penyakit pasti akan ada penyebabnya Sebenarnya apa sih dok yang bisa menyebabkan lemak-lemak itu menumpuk? Sedangkan kalau kita berbicara mungkin seseorang itu rajin berolahraga dok Iya Tapi dia, apa ya, mungkin fat burnernya itu untuk pembakaran lemak itu tidak bisa berjalan dengan baik Itu penyebabnya apa aja sih dok? Jadi singkatnya adalah ada ekses Ekses dari konsumsi yang kita makan setiap hari daripada energi yang kita buang Kita buang Kalau perusahaan ekses is good ya It's profit Bener banget, bener banget Cuma kalau lemak itu nggak bagus banget ya dok? Kalau di lemak ekses itu di store Di storenya bukan dalam bentuk deposito Tapi di store dalam bentuk setor Dalam bentuk lemak Iya bener sekali Nah dok, kalau kita berbicara mengenai beberapa faktor nih ya dok Faktor-faktor resiko apa saja sih yang bisa menyebabkan seseorang mengalami penumpukan lemak itu sendiri dok? Iya, pertama kita lihat faktor genetik Karena setiap orang basal metabolic rate-nya Jadi misalnya contoh deh ya Lagi diem aja gitu ya Sama saya lagi diem aja Atau orang saya lagi diem aja Kita membakar lemak dalam rate yang berbeda Oh gitu Jadi secara genetik kita semua udah berbeda Pre-disposed Not fair ya Bener-bener Nggak adil gitu ya dok ya Nggak adil Tapi memang berbeda Jadi dari situ kita tahu tuh tubuh kita biasanya untuk Aktivitas kantoran Gym yang segini banyak Aktivitas yang segini intensitasnya Sebetapa banyak makanan yang butuh kita konsumsi Nah itu kita harus sangat peka terhadap itu Oh gitu Nah kalau untuk mengetahui itu apakah kita bisa mengetahui Ada nggak sih dok cara untuk menghitung Berapa sih kalori yang memang kita butuhkan Jadi kita nggak over calories gitu dok Kadang kan orang suka salah ya dok Biar yang penting hari ini sehat Kerjaan lancar Tahu bakal kerja dari pagi sampai malem Makan yang banyak Secara detail bisa dihitung Berdasarkan dari tinggi badan, berat badan Aktivitas kesaharian, usia Bisa dihitung tuh kira-kira setiap hari kita butuh berapa kalori Dan dari kalori yang kita asup itu Berapa persen karbohidrat Berapa persen protein Berapa persen lemak Itu bisa dihitung Tergantung dari kebutuhan kita Nah dok Kalau tadi kan salah satu faktor yang udah terkatakan Itu genetik ya Atau faktor genetika pada tubuh kita sendiri Kalau mungkin faktor lifestyle berpengaruh nggak sih dok Faktor lifestyle sangat berpengaruh Karena kalau kita kebiasaan olahraga Kebiasaan olahraga Kebiasaan makan berlemak Itu akan totally sangat berbeda Dari penyetoran lemak dalam tubuh kita Tapi cara yang paling mudah Kalau kita belum hitung-hitung Cara yang paling mudah Untuk tahu Kalau sebenarnya kita tuh ekses atau nggak Kalau anda udah mulai berasa Makan segini Olahraganya udah cukup Tapi kenapa lemaknya masih ada Nah itu berarti signal Of your body telling you Eh ini ada kelemah Ada Akses Berarti you're either consuming too much Or you're doing too little Oke Nah mulai dari situ You can tailor Coba kurangin ini Lebihkan ini Lihat progresnya bagaimana Oke baiklah Tapi kalau kita berbicara mengenai Mungkin warning dari tubuh kita sendiri dok Ada yang mengatakan bahwa Salah satu faktor yang membabkan Seorang mengalami penumpukan lemak yang banyak Adalah karena dia kurangnya jam tidur nih dok Ada yang bilang secara dengan lifestyle yang sekarang berbeda Mungkin dengan mobilitas yang semakin tinggi Dengan pekerjaan yang semakin padat Semakin banyak Orang berkurang nih waktu tidurnya Yang biasa katanya harus 8 hingga 10 jam Let's say lah berkurang Hanya sekitar 4, 3, 5 jam saja Itu juga katanya pembakaran lemak pada saatnya tidur kan terjadi Cuma karena kita mengurangi waktu tidur kita Itu dimana subuh-subuh harus kita tidur Tapi kita masih beraktifitas Itu juga bisa berpengaruhi Ada research terbaru yang mengatakan Kalau jam tidur kita Sebetapa banyak kita tidur pada malam hari Itu bisa berpengaruh pada hormonal level Dan level leptin dalam tubuh kita Hormonal leptin itu adalah hunger hormone Jadi tubuh kita memberitahu Beri signal tubuh kita itu kelaparan atau udah Jadi ada yang bilang kalau kekurangan tidur malam hari Memang tubuh kita during the daytime Akan di mode lapar terus Jadi cari makanan lebih banyak Sehingga kecenderungan untuk menjadi eksesnya itu lebih tinggi Oh gitu Jadi memang itu juga memang harus diperhatikan ya dok ya Itu merupakan salah satu faktor yang mungkin sekarang ya pemirsa Menurut saya pribadi itu juga faktor yang sangat banyak terjadi pada masyarakat di Indonesia gitu Yang terlalu menganggap remeh yang namanya istirahat atau jam tidur ya dok ya Singkatnya kalau kurang tidur badannya akan berasa kelaparan terus Oke jadi itu dia pemirsa Untuk mencegah kalau merasa mal apa terus Coba kita cek apakah jam tidur kita kurang ya dok ya Oke baiklah dan pemirsa itu dia tadi ya Sedikit pembahasan kita di awal mengenai penumpukan lemak Dan selain ini pasti saya akan membahas lebih dalam lagi bersama dengan dokter Kevin Dan anda pun juga dapat ikut berpartisipasi pastinya nanti nih ya Siapa tau nih pemirsa ada yang ingin bertanya-tanya Nah untuk pemirsa dirumah Tenang saja nih simpan dulu pertanyaan anda Siapa tau pemirsa ada pertanyaan anda sudah saya tanya Siapa tau kita ada koneksi nih ya Ada koneksi batin yang bisa saya tanyakan langsung pada dokter Kevin nih Oke deh pemirsa kalau gitu jangan kemana-mana Saksikan terus Ask Your Doctors Ya pemirsa anda masih menyaksikan Ask Your Doctors Bersama dengan saya dia ambilin juga bersama dengan dokter Kevin Nah kalau tadi dokter sempat menjelaskan sedikit mengenai beberapa faktor Yang bisa menjadi faktor risiko dari penumpukan lemak ini Ada salah satu faktor yang pastinya nih pemirsa Ask Your Doctors Sedumah juga bertanya-tanya nih dia sampaikan langsung kali ya dok Ada yang bilang katanya kalau misalnya kita minum bir terlalu banyak Drinking bir too much gitu Katanya itu juga bisa mengakibatkan seorang mengalami penumpukan lemak itu bener gak sih dok? Ya jadi itu jawabannya yes and no Jadi memang mitosnya kalau minum banyak bir bisa menyebabkan penumpukan lemak lebih banyak Makanya pria lebih gampang buncit ya Bener banget Tapi sebenarnya gini Di dalam bir itu ada alkohol Alkohol kalau dipecah itu menjadi glycerol Glycerol itu keluarga dari gula Dan menjadi fatty acid Fatty acid itu asam lemak Yang keluarga dari lemak Jadi kalau diminum kebanyakan seperti alkohol lainnya bisa menyebabkan penimbunan lemak Tapi biasanya kalau kita minum wine dan liquor Itu kan minum sedikit aja udah you have a buzz ya kan Jadi kecenderungan untuk minum alkoholnya terlalu banyak itu lebih sedikit Sedangkan kalau bir itu kan relatifly low Gak cukup ya dok satu kaleng Akan minum berkaleng-kaleng ditemani dengan fried food Oke Bener banget Atau kalau sekarang tuh lebih parah lagi banyak yang secara komersial diadvertise sebagai light bir Yes Light itu sebenarnya gulanya yang lebih sedikit Oh gitu Bukan alkoholnya Alkoholnya tetap banyak Dan alkoholnya begitu kelebihan di breakdown menjadi glycerol dan fatty acid Yes sama aja gitu ujung-ujungnya dok Betul Jadi kalau light bir itu juga ternyata yang parah gitu Misconception, you think you're healthy taking in light bir Tapi sebenarnya pada dasarnya It's still the same Malah memberi kita false sense of comfort ya Bener banget Apalagi kalau misalnya kita berbicara mengenai kata-kata bir Banyak banget tempat yang mana-mana promo ya dok ya Beli 3 gratis 1 Itu yang makin parah itu dok Oke baiklah deh Ternyata ya pemirsa bisa kita katakan bahwa Salah satu faktornya cukupnya adalah gaya hidup atau lifestyle ya Salah satunya dengan tadi yang dokter katakan minum bir itu bisa mengakibatkan Kita mengalami penumpukan lemak yang berlebih Nah dok, kalau kita berbicara mengenai penumpukan lemak Nah kan tadi dokter mengatakan pada pria dan wanita itu berbeda Kalau pria itu condong dia ke arah perut Yang membuat dia buncit dan lain sebagainya Sedangkan kalau wanita lebih ke paha, ke lengan, ke pinggun Perut juga nih ya dok biasanya Perut ya ada juga kebokong Kebokong juga ya dok ya Nah kalau misalnya kita berbicara mengenai penumpukan lemak yang berbeda itu dok Sebenarnya nih ada sih ya satu hal yang menarik perhatian Mungkin pemirsa di ayah rumah juga penasaran Kalau misalnya penumpukan lemak itu memang terjadi pada bagian-bagian Spot-spot tertentu baik pada pria ataupun wanita Nah kenapa sih dok biasa orang mengatakan pada usia di atas 25 tahun Mungkin kerti something sih di atas umur 30 tahun ke atas tuh mereka mengalami yang namanya mudah sekali penumpukan lemak sedangkan susah untuk membakarannya dok Itu kenapa ya dok? Jadi memang kalau pada usia tertentu selain dari batal metabolic rate tadi udah mulai berkurang Ada perubahan hormon juga yang terjadi Jadi hormon-hormon pro muscle building hormonnya seperti hormon testosteron, hormon human growth hormone itu mulai turun pada tubuh kita Sehingga dengan kondisi yang sama dengan pola makan yang sama kecenderungan tubuh kita Convert makanan-makanan nutrisi yang tadi menjadi lean muscle itu berkurang Malah menjadi fat menjadi lemak Itu memang salah satu dari proses penuaan Oke itu memang bisa sangat akan terjadi gitu ya dok ya Nah kalau untuk pria dan wanita sendiri dok seiring dengan bertambahnya usia apakah posisi-posisi atau tempat-tempat dimana lemak itu akan bertumpuk itu akan bertambah atau tidak nih dok? Ya akan bertambah dan akan semakin tipikal semakin khas Oke Jadi kalau laki-laki itu 30-30 katas 40-50 itu kelihatan badannya mulai membuncit ya kan perutnya mulai membuncit Sedangkan kalau perempuan itu mulai kelihatan paha membesar, pinggul membesar, mulai membesar dimana-mana gitu itu khas perempuan seperti itu Karena dari hormon mereka lebih suka menggemari tempat-tempat tertentu untuk stor lemak Oke, nah kalau kita berbicara mengenai makanan yang berlemak yang tentunya ini menjadi salah satu masalah terbesar nih ya Karena sebenarnya kita ketahui bahwa sekarang yang namanya Indonesia ini sudah lebih banyak makanan fast foodnya daripada makanan sehatnya gitu dok Sebenarnya kandungan apa sih dok yang terdapat pada makanan fast food itu yang membuat kita menjadi cepat sekali mengalami penumpukan lemak? Ya, sebenarnya dari fast food itu di samping dari cara pemasakannya yang kurang baik, deep fried dan sebagainya Bahan-bahan yang digunakan itu adalah bahan proses Oke Contoh dari roti yang seharusnya menggunakan roti gandum sekarang digunakan roti yang very white yang sangat putih gitu ya sangat diproses Dan roti yang sangat putih ini adalah roti yang fibernya sangat sedikit, proteinnya sangat sedikit, kandungan nutrisinya sangat sedikit Jadi membuat kita cepat lapar tapi cepat meninggikan tingkat gula pada tubuh kita Sedangkan aktivitas kita, aktivitas orang di Jakarta ya urbanized itu kebanyakan lebih sedentari ya kan Begini-gini aja kerja di kantor, naik turun mobil atau kendaraan umum Jadi pada saat tenaga itu tidak dipakai di store lagi sebagai lemak Benar dapat kita katakan bahwa musuh kita sebenarnya gula ya dok ya? Ya Oke, ada nggak sih dok makanan-makanan tertentu? Fast food biasanya ada sodanya Pastinya Ya kan dikembangin dengan soda dan juga kalau meat pattynya itu pada fast food itu biasanya dicampur oleh banyak It's very fatty ya banyak lemaknya lalu dicampur dengan seasoning yang membuat rasanya so good that you have to have more Ya kan untuk kenyang Benar banget, benar banget, benar banget Makanan bersantan mungkin dok? Makanan bersantan ya salah satunya Makanan yang butuh kita hindari itu makanan yang berlemak yang deep fried food Deep fried is memang enak gitu tapi nggak boleh kebanyakan ya Kalau kebanyakan bisa membuat kita store lemak Oke And then how about meat? Oke martabak juga ya dok ya? Ya itu salah satu Jakarta favorit ya Tapi kalau kita lihat itu udah tingkat karbohidratnya sangat high glycemic index Itu dipakai margarine dan butternya sangat banyak Dan itu salah satu makanan favoritku Betul, benar kan? Cuma ternyata diterapkan kalau bagus ya dok ya? Tapi iya, itu makanan yang harusnya dimakan sekali-sekali Lalu jualannya malam Setelah makan tidur Ya benar banget, itu yang bikin parah ya dok ya? Terus how about salty food gitu? Ada yang bilang katanya kalau kandungan garam yang tinggi nih ya dok Itu juga bisa mengakibatkan seseorang mengalami penumpukan lemak Dikarenakan ternyata garam itu mengikat lemak Sifatnya itu benar nggak sih? Oke, garam tidak mengikat lemak tapi garam itu mengikat air Jadi pada saat ada garam dalam tubuh kita, dia akan mencari air untuk ngajak-ngajak gitu loh Jadi kalau kita makan banyak garam biasanya kan langsung haus Ya kan? Jadi water retention di tubuh kita juga akan lebih banyak Jadi membuat tubuh kita lebih bloated Satu, yang dua, membuat kalau yang prone terhadap darah tinggi lebih mudah untuk terserang darah tinggi I know, nah berarti kalau misalnya kita nih ya pemirsa Jangan, mungkin selama ini kita berpikiran bahwa makanan yang asin itu ternyata mengikat lemak Ternyata nggak, dia mengikat air dan ternyata nih itu juga bisa membuat tubuh kita terlihat lebih besar atau lebih gendut ya dok ya? Oke, memang itu tidak mengikat lemak Tapi bukan berarti kita bisa mengkonsumsi makanan yang terlalu asin atau garam terlalu banyak Itu karena tidak baik juga untuk kesehatan kita ya pemirsa ya? Oke, well Nah pemirsa kalau kita membahas mengenai pria sudah wanita sudah, nah ibu hamil nih dok Nah kalau tadi kan kita membahas mengenai penumpukan lemak pada wanita umumnya dimana, pria dimana Sedangkan kalau pada ibu hamil sendiri ini ya dok, penumpukan lemak yang terjadi itu Itu memang dikarenakan pada saat dia mengandung, dia mengkonsumsi makanan yang mungkin Menurut dia sehat, mengenyakan dan lain sebagainya Ternyata itu malah membuat dia mengalami penumpukan lemak berlebih gitu Iya betul, itu memang secara hormon setiap orang berbeda Oke Back to hormone gitu ya dok Iya back to hormone Karena pada saat kehamilan terjadi itu kan a lot of hormonal changes di badan kita kan Ada beberapa orang badannya itu berasa, oh i'm eating for two Jadi i have to store more Tapi pada kenyataannya pada saat dimakan bayinya segitu-segitu aja Tubuhnya tapi mamanya yang besar sekali Ada orang yang unfortunate memang terjadi seperti itu Itu semua kembali lagi pada genetik dan hormon masing-masing ibu tersebut Oke jadi memang harus kita lebih mengenal diri kita juga ya dok ya Iya betul Oke nah sebenarnya nih dok, kalau kita berbicara mengenai masalah lemak pada tubuh Saya pribadi pun ingin bertanya nih sama dokter kayaknya Gimana sih dok sebenarnya cara untuk menghilangkan lemak-lemak itu dok? Cara, pertama cara natural Ya kan cara natural ya itu ya semua orang udah tau ya gaya hidup sehat Mengurangi semua makanan berlemak, makanan yang tinggiakan karbohidat dan sebagai olahraga Lalu ada hal-hal lain yang bisa kita kerjakan seperti kalau datang ke dokter estetik Itu diberi pil-pil pengurus badan Oke Atau ada penyuntikan yang bisa dilakukan untuk menghancurkan lemak-lemak di area bundle yang nakal Atau tindakan yang lebih dahsyatnya lagi ada tindakan pembedahan seperti liposuction atau tamitak Terus sekarang yang lagi ini itu device based ya Menggunakan alat untuk menghancurkan lemak Salah satu alat yang saya gemar gunakan di klinik saya itu namanya pool scouting Jadi itu alat yang menggunakan tenaga dingin Saking dinginnya lemak tersebut hancur Jadi dijepit dan dihancurkan Itu yang saya dengar-dengar juga bahwa Dimana pada saat melakukan treatment itu juga tidak ada yang namanya Pembedahan, penyuntikan itu juga gak ada ya dok ya Tidak ada Itu pasti di-favorite banget nih dok Karena orang kan bisa takut nih namanya Aduh harus disuntik gitu kan Aduh harus dibedah gitu Sedangkan ini gak perlu nih ya dok ya Oke, nah pemirsa selain ini saya pastinya akan mengajak anda nih ya Untuk membahas juga mengenal lebih dalam lagi mengenai treatment-treatment Apa saja sih yang akan diberikan oleh dokter Kevin kepada pasiennya Yang mengelur dengan penumpukan lemak So jangan kemana-mana pemirsa Karena kami pasti akan kembali Saksikan terus Asiodaktors Hai dok, aku Lala Aku mau nanya dong Kenapa sih cewek yang udah menopos itu Cepet gendut Dan cowok yang udah menikah itu identik dengan perut buncit Kalau misal saya dulu olahraga rutin Terus karena ada kesibukan lain jadi gak rutin lagi olahraganya Apakah itu bisa menimbulkan lemak ya Terutama di perut dan di lengan Oke itu tadi tayangannya dari Lala dan juga Kemal Agak sedikit lucu nih dok pertanyaannya Kalau dari Lala dia bertanya Kenapa sih dok yang kalau perempuan setelah menopos itu akan lebih cepat gendut Dan kenapa kalau laki-laki setelah menikah itu akan lebih cepat buncitnya Nah mulai dijok dulu tuh dok ya Jawaban simpelnya kedua hal tersebut terjadi oleh karena faktor hormonal yang kita sebutkan tadi Oke Pada saat perempuan udah menopos itu biasanya kan udah lebih berusia dan lebih tua Sehingga hormonnya juga udah mulai berubah di tubuhnya Jadi hormonnya itu lebih pro nyetor lemak daripada nyetor lean muscle Oleh karena itu jadi mulai kemuk mulai besar Kalau untuk laki-laki selain dari masalah hormonal yang memang seiring Biasanya kan kalau udah married udah lebih berusia juga kan Mulai storing lemak di daerah-daerah tertentu Ada faktor-faktor sosial juga ya sebenernya menyebabkan itu terjadi Karena kebanyakan perempuan, laki-laki kalau yang udah keluarga berasa oh i'm off the market Tapi gak perlu nih untuk menjaga penanggapan lagi Gak perlu jaga badan lagi ya dok Jadi makan ada yang jaga Sekarang ada istri ya kan yang mas laki dan sebagainya Benar banget Aktivitas gym olahraga semakin menurun Karena berasa udah tidak membutuhkan Lalu mungkin lebih makmur Lebih makmur ya bisa banget benar-benar Atau mungkin lebih stress karena sekarang punya anak Benar, harus cari uang lebih banyak gitu ya Oh stress juga mempengaruhi ya dok ya Faktor tersebut membuat In all seriousnessnya faktor tersebut itu membuat Tubuh menjadi lebih mencari Oh i want to have more food Gitu kan karena dengan Dengan stress, dengan pekerjaan, dengan fasilitas yang ada Dengan kemampuan finansial yang lebih baik Jadi akan I will eat more Apaya kalau misalnya orang stress lah Sukanya kemakan biasanya dok ya Belum lagi memang usia yang gak bisa dibohongi tambah tua Iya bener banget Jadi memang cara kerja dalam tubuh kita juga semakin berkurang ya dok ya Oke nah tadi pertanyaan kedua dari Kemal Yang bertanya, katanya dia dok Katanya dia nge-gym olahraga nih dok Setelah dia berhenti dia makin parah Jadi dari gendut, olahraga kurus makin parah lagi dok Setelah berhenti olahraga itu kenapa dok? Sebenarnya bukan makin parah Cuman mungkin begini, pada saat kita nge-gym Dengan porsi makan yang lebih banyak We can get away with it Misalnya jadi otot Tapi pada saat kita stop nge-gym Tapi porsi makannya tetap seperti itu Itu balik dari kalori deficit Kalori deficit menjadi lemah Jadi seolah-olah menjadi lebih gemuk Bukan karena stop olahraganya tersebut Oh jadi memang bukan karena stop olahraganya Bukan karena stop olahraganya langsung jadi lebih parah Tapi karena stop olahraga dan tidak diimbangi dengan asupan yang tepat Menjadi seperti itu Mungkin makannya juga masih berantakan gitu ya dok ya Gak sehat Mungkin lebih banyak fast foodnya juga ya dok ya Oke belakang tadi sudah ditanya ya Sudah dijawab juga oleh dokter Kevin pertanyaan-pertanyaan Dari Lala dan juga dari Camel Dan sekarang nih giliran dia yang bertanya lagi Kepada dokter Kevin nih pemirsa nih Dok kan tadi dok sempat mengatakan ada beberapa treatment nih Mungkin boleh diulang lagi nih dok Treatment-treatmentnya itu apa saja sih dok? Jadi kalau treatment dari treatment pembedahan itu Liposuction Atau treatment Treatment yang dilakukan di dokter's office itu Yang dulu yang sering kita lakukan itu mesoterapi penyuntikan Oke Tapi sekarang lagi ini treatmentnya namanya cool sculpting Jadi menggunakan alat Menjepit di bagian area yang bermasalah Dijepit dan diberi tenaga dingin Saking dingin ya lemak tersebut menghancurkan dirinya sendiri Itu pasti yang paling favorit sekarang ya dok ya Dari sepuluh pasien antara dokter Mereka bisa memilih yang mana nih dok? Yang cool sculpting Karena memang gak sakit, gak butuh pembedahan Gak perlu disuntik juga ya dok ya Secara penelitian Dari 70% pasien yang telah dilakukan Oh gitu Itu kurang lebih 25% lemak yang ada hilang dalam waktu 3 bulan Oh gitu dok Itu kalau bisa melakukan treatment seperti itu Harus berapa kali melakukan treatment dok? Hanya perlu melakukan satu kali Hanya satu kali aja Oke and then itu bisa dalam 3 bulan kita melihat perubahan yang terjadi gitu Melihat perubahan yang visible dan cukup signifikan Wow ini benar amazing ya dok ya I mean like kalau misalnya orang life post action aja kadang gak cukup sekali gitu kan Mereka udah do life post action Terus kalau misalnya ada lagi lumpuk dimana Mereka ngelakuin itu lagi Kalau suntikan juga biasanya mereka sudah suntik Bimbut suntik lagi Sama hal ya dengan cool sculpting pun Kalau misalnya sudah mendapatkan bentuk badan yang ideal Lalu makannya tidak dijaga Menjaga akan kembali lagi Dan memang hasilnya itu harus realistis Jadi 25% ada penyusutan 25% Jadi kalau mulanya terlalu besar Biasanya saya sarankan pasiennya untuk healthy lifestyle dulu Oke Saya kuruskan dulu Pada saat udah kurus tapi ada bagian-bagian tertentu yang mengganggu sekali Misalnya saya udah kurus dimana-mana tapi tangan saya tetap bergelambir Karena perempuan kan suka pakai nightgown Yes Sleeveless dan sebagainya Nah kasus-kasus tersebut itu Pada saat kita cool sculpt adalah kandidat yang sangat baik Oke Dan pas itu menjadi sangat favorite sculpt Dan juga amazing banget Tiba-tiba cuma satu kali treatment Gak perlu pembedahan Gak perlu disuntik Ada rasa sakit berarti ya dok ya? Relatively painless Akan ada rasa sedikit seperti dicubit Oke Karena dinginnya itu Karena sebelum dikerjakan itu berasa seperti dicubit Lalu pada saat satu jam Itu kan treatmentnya satu jam Dikerjakan tidak merasa apa-apa Karena itu sangat dingin sampai kebal Lalu pada saat dibuka akan merasa sedikit sakit lagi seperti dicubit lagi Oh gitu Tapi tidak perlu ada pembedahan dan juga suntikan ya dok ya? Tidak ada pembedahan Proses anestesi juga Oke Berarti ini yang sangat menarik sekali Untuk kita lihat Atau kita coba nih ya pemirsa ya Well dok Kalau misalnya ada pemirsa yang tertarik di rumah yang melakukan prosedur yang tadi dokter katakan Apa tadi namanya? Cole sculpting Cole sculpting ya Nah ada gak sih prosedur tertentu syarat-syarat yang harus mereka penuhi dulu? Ada gak sih dok? Beberapa hal yang mungkin You can do and you can't Lo gak boleh melakukan Kamu tidak boleh melakukan ini Ada gak dok? Tindakan ini memang relatif aman Tapi biasanya saya akan pilih-pilih tuh pasien yang ideal Kandidat ideal untuk melakukan tindakan Cole sculpting Kalau pasien yang terlalu besar Yang terlalu obesitas Itu bukan kandidat yang baik untuk Cole sculpting Oke Tapi pasien yang aktif lifestyle Yang memang bentuk tubuhnya sudah relatif ideal Proporsional Tapi ada beberapa masalah yang membandel Perut yang selalu buncit Atau tangan yang gelambir Atau bokong yang mau diolahragain pun Itu lemaknya tetap membandel Nah itu adalah kandidat yang sangat baik untuk treatment Cole sculpting Oke jadi memang akan ada pemilihan dulu nih kira-kira Tidak ada absolute kontraindikasi Oke 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 Tapi mana yang kira-kira akan sangat bagus sekali Untuk mendapatkan hasil yang super perfect gitu kan Oke baiklah Nah dok Kalau kita berbicara mengenai sebuah treatment Pasti orang akan bertanya-tanya Ada gak sih efek sampingnya Nah kalau dari yang Cole sculpting ini ada gak efek sampingnya dok? Boleh dibilang hampir tidak ada efek sampingnya Mungkin ada satu efek samping yang biasa pasien rasakan Itu setelah dikerjakan Kalau yang lemaknya cukup besar ya Akan sedikit memar Jadi setelah dikerjakan itu terlihat memar Seperti ke ponjok Oke Itu berlangsung sama satu sampai dua minggu Oke Jadi biru-biru dan rada sore Rada sakit area tersebut Oke hanya seperti itu saja ya dok ya Karena memang yang namanya Kalau mau cantik memang harus sakit ya dok ya Ada sedikit pengorbanan Ada sedikit pengorbanan Bener banget Oke baiklah Nah dok ada gak dok cara-cara untuk Mungkin nih ya Yang bisa dokter sampaikan kepada para pemirsa asiodokter Untuk mencegah penumpukan lemak yang terjadi Mungkin yang namanya kita sebagai manusia itu Itu akan lebih memilih untuk mencegah daripada mengobati Ya Jangan tunggu sampai It's too late Jadi jangan tunggu sampai Udah kebanyakan lemaknya Baru oh oke This year is my resolution Resolution mau menguruskan badan Badan dari 80 kg jadi 60 kg Itu sulit sekali melakukannya Tapi apabila Saran saya kepada semua pasien saya Apabila udah merasa mulai gemukan nih Hal simple aja Misalnya celana udah harus mulai naik size Refuse to increase your size Itu tanda Tanda Badan Badan anda udah memberitahu Kalau oh you are excess Time to cut down Sudah lampu kuning ya dok ya Sudah lampu kuning Jangan sampai lampu merah ya dok Oke baiklah Last but not least nih ya dok ya Ada gak sih tips dan juga saran yang dokter sampaikan kepada para pemirsa Us your doctors dirumah silahkan Ya nah Tips dari saya adalah Untuk pemirsa yang kebanyakan tinggal di ibu kota ya Mungkin saya Yang aktivitas itu sangat sedentary Dan makanan dimana-mana Convenient Ada dimana-mana Mudah mendapatkan makanan Kita harus sangat Kritis Sangat berpilih-pilih What we put in our mouth Karena what tastes good It's not necessarily good for our body Benar banget Memang kadang kita suka salah nih pemirsa Yang penting rasanya enak dulu Enak dan praktis Bener banget Sehat gak sehat Tulisan belakangan ya Oke pemirsa itu dia tadi ya tips dan juga saran dari dokter Kevin yang sekaligus menjadi pun untuk perjumpaan kita kali ini Dan pastinya kami sangat berharap semoga tayangan ini dapat bermanfaat bagi anda semuanya Dan untuk anda pemirsa yang ingin menambah dan juga memperluas pengetahuan anda sekedar dunia kesehatan tubuh anda saksikan terus Ask your doctors Akhir kata Saya Dia Amelia Beserta dengan dokter Kevin Pamit undur diri Terima kasih atas kebersamaan anda Selamat melanjutkan aktivitas anda dan sampai jumpa Dokter terima kasih 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 Terima kasih.